Harga ayam potong di pasar Tomang Barat terpantau masih tinggi hingga menebus angka 55.000 rupiah per kilogram. Begitu juga dengan harga telur dalam sepekan mencapai 33.000 rupiah per kilogram dan berikut laporan Yasmin Atadia. Ya pemirsa saat ini harga ayam potong dan juga telur ayam di sejumlah pasar tradisional wilayah Jakarta masih terpantau tinggi seperti yang terjadi di pasar Tomang Barat atau yang lebih dikenal dengan pasar Kopro. Untuk harga ayam potong saat ini berada di angka 55.000 rupiah per kilogramnya dan berdasarkan keterangan pedagang kenaikan harga ayam ini sudah terjadi sejak 2 bulan terakhir dikarenakan memang pasokan ayam yang sedikit begitu sehingga pedagang terpaksa untuk menaikan harga. Tentunya kenaikan harga ini berpengaruh terhadap pendapatan pedagang yang menurun bahkan hingga 20%. Mengalami kenaikan, naiknya banyak per kilo naiknya 10.000. Dari harga Rp. 4.500 sekarang jadi Rp. 5.500 itu sudah 2 bulan yang lalu belum turun-turun. Kemudian selain harga tadi ayam potong, harga telur pun saat ini masih terpantau tinggi untuk di pasar Kopro ini mencapai Rp. 33.000 per kilogramnya yang mana semula ini seharga Rp. 32.000. Cukup sedih ya karena cukup lumayan naiknya Rp. 3.000 satu butirnya, eh satu kilonya Rp. 33.000 jadi cukup naik tinggi ya. Tadi pedagang menuturkan terkait dengan kenaikan harga telur sudah terjadi sejak satu pekan terakhir diakibatkan oleh tingginya harga pakan ayam sehingga berimbas terhadap harga jual dari telur itu sendiri. Dan kami pun tadi sempat mewancarai pembeli dan mereka menuturkan agar ataupun berharap agar harga-harga komoditas pangan seperti tadi telur ayam dan juga harga daging ayam potong ini dapat kembali stabil. Dari Jakarta, Sementania, Jami Jasin Ayus melaporkan.